Di Indonesia keturunan Nabi Muhammad SAW tersebar di berbagai penjuru tanah air dan sebagian dari mereka dikenal sebagai publik, figur utama yang menjadi cendikiawan muslim. Berbagai keturunan Nabi Muhammad di Indonesia antara lain Al-Segaf, Al-Yadrus, Al-Atas, Al-Jufri, Al-Habshi. Sementara itu sejumlah tokoh terkenal yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW seperti Ahli Tafsir Quraish Sihab, Ketua Majelis Syurup Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri, Pendiri FPI, Rizik Sihab, ataupun pencipta lagu Haji Mutahar hingga Menteri Luar Negeri era Soeharto, Ali Al-Atas. Tak hanya menjadi pemuka agama, keturunan Nabi Muhammad SAW juga ada yang berkecimpung di dunia keartisan yang mungkin saja adalah bintang idolamu. Aktor yang tengah naik daun Omar Daniel Al-Segaf adalah salah satu publik figur yang memiliki keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Selain berdarah belestaran Jawa dan Belanda, aktor tampan kelahiran 9 April 1995 ini merupakan keturunan keluarga Alawin yang berdarah Arab dari etnis Handrami dengan marga Asegaf yang ia peroleh dari ayahnya Ali Reza Asegaf. Mulai kebanjiran tawaran syuting sejak 2021, pemeran film Satria Dewa Gatot Kaca ini sudah punya tiga film terbaru yang direncanakan tayang di 2023. Pemeran dua seri film pengabdi setan, Fahri Al-Bar adalah anak kandung dari musisi rock Ahmad Al-Bar yang lebih dulu dikenal sebagai seorang Habib. Dengan begitu, otomatis Fahri juga masih memiliki jejak darah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu dari Fahri Al-Bar adalah Rini S. Bono yang juga adalah artis senior di ranah hiburan Indonesia. Pria kelahiran 15 November 1981 ini sendiri diketahui memiliki tiga saudara kandung sebelum ayah dan ibunya berpisah di tahun 1994. Fahri Al-Bar merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari marga Al-Bar. Dia merupakan cucu langsung dari Syekh Al-Bar dan Faridah Al-Hasni. Runner-up Indonesian Idol musim 8 tahun 2014 ini tak hanya sekedar berdarah Arab. Ia juga merupakan seorang keturunan atau zuriah Rasulullah SAW. Rushan berasal dari marga Al-Atas yang merupakan keturunan dari jalur Ali bin Abi Talib dan Fatima Al-Zahra, putri Rasulullah SAW. Tak hanya sekedar menjadi Habib, penyanyi berkepala pelontos ini juga sangat mengidolakan baginda Nabi hingga menyukai berbagai kisah dan sejarah mengenai Rasul atau Siroh Nabawiyah. Pria kelahiran 5 Juli 1989 ini mengaku gemar membaca Siroh Nabawiyah sejak lama. Berbagai buku berisikan perincian fakta-fakta sejarah selalu dapat menarik perhatian Husein. Tak ingin memendam sendiri pengetawanya, Husein juga sering berbagi cerita tentang Nabi dengan sang istri Anissa Nabilah. Aktris sekaligus penulis buku Ayudhya Bing Selamat merupakan kerabat dari aktor senior Adi Bing Selamat yang memiliki nama asli Ferdinand Sheh Albar. Aktris 32 tahun ini memiliki nama asli Ayudhya Shehrani dengan salah satu film yang dibintanginya adalah Anak Kos Dodo. Dia juga bermain dalam sejumlah sinetron seperti Seruni, Melatih untuk Marvel, dan Cinta Bunga 2. Tak hanya Ayudhya, sepupunya yakni Adzana Bing Selamat juga otomatis bernazat dengan Rasulullah. Demikian juga dengan suami Adzana, Rizky Alatas. Kini jarang tampil di layar kaca, Rizal Shahab juga adalah salah satu pangeran FTV di akhir 2000-an hingga awal 2010-an. Tak hanya berdaerah Timur Tengah, bantan kekasih Fitri Tropika juga masih memiliki keturunan Nabi Muhammad SAW. Aktor 33 tahun itu berasal dari Marga dan Nasab Habaib yang cukup terkenal yakni Bin Syihab atau Bin Syihab. Pada 2021, pemeran sinetron Safa dan Marwah ini mengakhiri masa lanjangnya dengan menikahi sesama keturunan Rasulullah dari Marga Alatas yakni Fatimah Sonia Alatas. Dari fitur wajahnya saja, kita bisa dengan segera menduga jika Zizi Shahab merupakan artis Indonesia berdaerah campuran Arab selain memiliki keturunan Belanda. Zizi merupakan cucu keponakan dari dua tokoh senimah senior yakni sutradarah Ali Syahab dan budayawan Betawi Alwi Syahab. Lebih jauh mantan pesenitron celik ini merupakan salah satu keturunan dari Habib Ali Kuitang, tokoh penyiar agama Islam terdepan di Jakarta pada masa jaman ke-20. Habib Ali Kuitang sendiri memiliki nazab dengan baginda Rasulullah SAW. Pemeran serial Web Wedding Agreement adalah aktor berdaerah Arab dan garis ayahnya dan berdaerah Betawi dari keturunan ibunya. Dalam sebuah kesempatan, aktor idola Kamhawa ini menceritakan mengenai sisilah keluarganya yang berasal dari Arab. Nenek moyang Rafael adalah imigran yang berasal dari Madinah, lalu turunannya bermigrasi ke Iran, lalu ke Yaman. Dari Yaman barulah keturunan dari kakaknya hijrah ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Dari daerah Arab inilah Rafael mendapatkan warga Al-Hadi. Rafa Al-Hadi hanyalah nama panggungnya, nama aslinya adalah Riza Fahlevi Al-Hadi. Damah Al-Hadi Al-Segaf sudah mendulang ketenaran saat membintangi serial silat Raden Kiyam Satang. Kala itu, wajah tampaknya mulai menyita perhatian publik. Apalagi setelah warganya mengetahui, jika aktor belestaran Jepang Arab ini masih merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ibu yang Syedah Mayumi Yosida berasal dari Jepang. Sementara ayahnya yakni Syed Habib Mahdar Al-Segaf adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Alwi bahkan disebut merupakan keturunan yang ke-40. Silisilah Al-Wi As-Segaf keturunan Nabi Muhammad berasal dari Abdul Rahman As-Segaf. Beliau merupakan keturunan ke-17 Nabi Muhammad yang terkenal cerdas dan pintar. Karena merupakan seorang Habib, Alwi pun merasa harus bertanggung jawab di samping membuatnya bahagia. Karena itu disalah kegiatan syuting, Alwi kerap bersafari dari satu masjid ke masjid lainnya. Nah guys, itu tadi sejumlah artis muda tanah air yang tak hanya memiliki wajah rupawan, namun juga adalah keturunan terpandang dengan nazab yang masih merupakan keturunan baginda Rasulullah SAW, sang teladan penyebar syiar Islam. Apakah salah satu di antara mereka ternyata adalah artis idulamu? Terima kasih telah menonton!